Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah setia menonton channel ini Sahabat hijau di seluruh Indonesia Untuk video kali ini Saya akan memperhatikan Bagaimana cara permajaan kakao Melalui sambung pucuk Dengan teknik lilit Jadi cara ini bagi pemula Dan silahkan nonton videonya dari awal sampai akhir Biar tidak gagal paham Untuk langkah pertama Siapkan entres Nah entres ini Tentunya harus sehat Dan berasal dari keloang yang unggul Untuk entres yang saya pakai ini Jenisnya keloang Sulawesi 2 Dan usahakan Sudah ada bakal tunas yang Muncul di entresnya teman-teman Langkah selanjutnya Yaitu kita siapkan plastik yang sebelumnya Kita sudah belah beberapa bagian Nah tentunya plastik ini harus bisa melar Jadi teman-teman bisa gunakan plastik es lilin Atau plastik es batu Langkah yang ketiga Yaitu kita siapkan pisau yang tajam dan bersih Nah teman-teman bisa pakai pisau keter yang ukurannya cukup besar Langkah yang keempat yaitu kita siapkan gunting pangkas yang tajam Jadi teman-teman terserah mau pakai merek apa saja Yang jelasnya tajam Nah langkah yang terakhir yaitu kita siapkan plastik yang masih utuh Sebelum kita mulai menyambung Terlebih dahulu kita pilih sedling atau Batam bawah yang akan kita gunakan Dan tentunya harus sehat dan Posisi tumbuhnya itu harus bagus Jadi bisa diperhatikan ketika kita potong sedlingnya Usahakan sisakan satu helai daun di bawahnya Tujuannya supaya sedlingnya tetap bisa berfotosintesis Dan yang pasti akan mempengaruhi keberhasilan dari sambungan Nah yang paling bagus disini ialah ketika entries dan sedling itu Memiliki ukuran yang sama besar Apalagi bagi pemula Plastik yang sudah kita bela kita melarkan Dan kita gunakan untuk melilit entriesnya Jadi cara melilit yang saya contohkan ini Cocok untuk pemula Kecuali yang sudah mahir Bisa melilitkannya bersamaan dengan entries yang sudah dipasang Untuk cara melilitnya Kita mulai dari ujung entries Kemudian ibu jari menekan salah satu ujung plastik Kemudian kita tutup ujung entriesnya Perlu diketahui teman-teman bahwa keberhasilan teknik lilit Harus memperhatikan dan memastikan kalau ujung entriesnya tertutup dengan baik Kalaupun belum yakin entriesnya tertutup dengan baik Maka teman-teman bisa menggunakan core KP Tapi untuk membakar bagian entries yang diperkirakan masih belum tertutup dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya yaitu kita pasang entriesnya di sedlinya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!